Hai yang jauh-jauh ada lu yang berubah jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah walad dolin ada yang diem sekarang pak ada yang diem sekarang ada mas sekarang dia saking cintanya sama pak berbobo itu saking cintanya sama pak berbobo itu Hai ya ya itu kalau saya terlahir Pak ya kan gini baik saya terlahirkan gini sekarang banyak gini Pak kayak gini itu Pak teman-teman begitu Pak saking apa itu ya itu ya Pak ya iya dalam lulus ini enggak ucapan Zulhas yang dinilai kalangan ulama dan MUI sangat tidak pantas dan dinilai mencederai umat Islam di tanah air maupun dunia salah satu ulama dan caleg DPR RI Habib Muhsin al-Atas menilai ucapan Zulhas sebagai ketua partai amanat nasional di dalam pidato sambutannya yang mengatakan banyak warga yang beribadah solat tidak mengucapkan amin dan pada tahiyatul akhir menunjuk tidak satu jari melainkan dua jari dikarenakan kecintaannya kepada Prabowo menurut Habib Muhsin al-Atas ucapan Zulhas tersebut sangat tercelah sangat memalukan dan memilukan ajaran agama tidak boleh dipakai bercanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menanggapi dan mengomentari tentang perihal pernyataan Zulhas Zulkifli Hasan sebagai ketua partai amanat nasional yang di dalam satu orasinya itu mengatakan banyak orang-orang yang saking cintanya kepada Prabowo mereka setelah walabdolin itu mereka beriang tidak menyatakan amin sebagaimana yang sudah diajarkan yang sering kita lakukan di dalam melaksanakan solat bahkan ketika tahiyat jari itu harus satu untuk diacungkan maka sekarang menghancukkan dua katanya itu karena cintanya saking cintanya kepada Pak Prabowo hal tersebut sangat tercelah dan sangat memalukan dan memilukan karena hal tersebut masuk dalam bab tala'ub biddin atau istizak biddin mungkin dia dengan alasan ini hanya cuma bercanda justru bercanda itulah tidak boleh jadi ajaran agama itu tidak boleh dipercandakan ini sesuatu yang sangat mencoreng presiden buruk ke depan sebagai ketua partai sebagai tokoh nasional mestinya memberikan contoh yang baik tapi menyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa hukumnya adalah haram dan dosa besar itu seperti itu oleh karena itu maka kita harapkan kepada kaum muslimin jangan terbawa oleh hal-hal yang demikian dan kita harus sampaikan secara tegas tidak boleh mencampur adukkan antara satu peribadatan yang kita lakukan dengan urusan politik dengan apalagi cuma dengan percandaan seperti itu jadi kita minta kepada Pak Zulukifli Hasan untuk menarik kembali dan bertaubat lalu minta maaf kepada kaum muslimin supaya itu menjadi salah satu bukti dia menyesali perbuatannya apabila tidak itu bisa menjadi kasus dan itu bisa menjadi bab penistaan agama itu saja mungkin yang bisa saya komentari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya demi kebaikan agama kita, bangsa, dan negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh